Halo sahabat pionir, Suzuki Jimny, terus ada Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport, terus Toyota Hilux, Mitsubishi D-Max, dan ada Nissan Navara di Peony Jeep yang lagi kita modifikasi nih guys. Tapi ini udah selesai, ada beberapa pengupgradean, dan kira-kira apa nih? Kayaknya spesial banget kan? Biasanya Peony Jeep hanya mobil Jeep aja, tapi ini 4x4. Langsung aja kita masuk ke videonya, let's go! Oke, sahabat pionir, ini ada yang kuning sih. Ini ada ember lensa dari Baha Design, dan pastinya nggak cuma lensanya guys. Sini lampunya lampu Baha Design LP4, dan ada Squadron, tapi ini yang tipe Pro. Wah, kita mulai dari yang LP4 dulu guys. Dimana mobil Nissan Navara ini, yang udah di full black semua, mulai dari depan sampai belakang, itu kombinasi sama warna kuning ember kayak gini. Keren banget kan? Ini ada Baha Design LP4, yang dimana lumensnya dia itu 8.800. Lifetimenya dia 49,900 hours. Kalian hitung aja tuh, berapa lama? Ya kurang lebih sih. Lama banget sih, pokoknya 12 tahun lah intinya kalau kalian pakai secara on-off. Ya kan? Kita tinggal dihitung aja tuh, 49,9 dibagi 24 jam. Berapa hari? Tapi kan kita pakai lampu juga nggak malem doang kan? Masih nggak setiap hari. Dan Baha Design sendiri, ini tuh udah IK Compliance 10. Jadi tahan banting. Nanti jangan lupa, mas editor tambahin footage si Baha Design ini. Ini dipukul, ditembak, diseret, dia tetap nyala. Keren banget. Terus dia udah IP69. Dimana kan kalau HP jaman sekarang tuh, itu masih IP68 guys. Jadi kayak water dust, terus waterproof, ya itu udah biasa. Ini satu tingkatan di atasnya lagi. Jadi bener-bener superior banget nih, untuk LP4 dari Baha Design ini. Tapi nggak cuma itu guys. Di Voklamp, nah, kita pakai Squadron yang Pro. Ini tuh lumensnya dia 4000 guys. Jadi udah kebayang dong, terangnya semana dan gimana titik tembaknya. Karena sama-sama dia driving combo untuk tipe lensanya. Jadi kalau driving combo tuh, yang pertama, dia tetap ada spot titik di tengah dan dia ada wide cornering sedikit. Walaupun nggak banyak kayak lensa wide corneringnya guys. Jadi dia ntar ada gitu tuh, agak keluar. Dan kalau jaraknya itu, si LP4 ini kurang lebih ya. Dia akan optimal di 50 meter dan titik biasnya sampai 125 meter. Dan titik biasanya dia sampai 50 meter. Hujan nggak takut, menu nggak takut, berkabut juga nggak takut. Semua bakalan kelihatan. Sampai pocong di pinggir aja, aku yakin pasti kelihatan. Bukan warna putih, jadi warna ember dia. Oke guys, nggak cuma lampu aja nih yang kita install di Peony Jeep. Tapi ada bagian spesial. Yaitu apa? Suspensi. Yaudah, kita masuk ke video suspensi. Kasih lihat dulu dong keliling dari mobil ini. Let's go. Oke, sama Pionier. Nissan Navara kan spesial lah. Kalian tau lah ya. Untuk kombinasi pairnya itu, depan masih pakai pair ulir. Tapi belakang dia masih pakai pair daun. Kombinasi gitu guys. Tapi ini sama ownernya guys. Kita bilangnya kayak double pair, double suspension, macam kayak gitu kali bilangnya ya. Jadi depannya pakai coil over dari King Shock. Wuh, keren guys. Ini coil over yang ada tabung di pisah gitu. Jadi ada selangnya, terus ada tabungnya. Tulisannya King Shock Navara. Nah, kalau travelnya berapa? Kurang lebih ini pakai travel yang 0, Terus kalau di belakang, ini pakai yang reservoir adjustable. Dia yang model lah. Sama kayak mobil Jeep JK. Yang kalau kita pasang tuh belakangnya reservoir adjustable. Kita setel lagi. Kita juga udah diskusi kepala mekanik kita. Terus konfirmasi lah sama senior-senior juga. Kira-kira berapa nih yang pas? Dan setelah kita pasang, kita coba, kita tes. Hasilnya udah enak, udah oke. Yaudah, sudah terinstal. Gitu guys. Jadi, untuk King Shock sendiri, Nggak cuma buat mobil Jeep JK aja guys. Tapi buat 4x4 juga ada. Fortuner, Pajero Sport, Terus di Max, apa segala macem, Bisa pakai yang ini gitu. Sebenarnya, bisa dipakai semua sih. Tinggal dudukan ataupun bracketnya aja yang di install, dipasang, Gimana, baiknya dan pastinya. Jadi bikin mobil tuh lebih nyaman gitu. Nah, terus ngomongin soal bannya ya. Dia pakai ban 265, Kali 65, ringnya tuh 18. BF Woodridge yang AT. Dia sengaja pilih AT, kenapa guys? Karena pengen buat harian aja. Ini mobil City Car, ne. Ini bannya dan velgnya. Ini pakai KMC XD. Sama, dia tuh ring 18. Tapi kalian lihat deh. Ini ada big bracket dari Brembo. Wih, keren. Kalau jaman dulu tuh slogannya, Brembo nih, bos. Angle loh. Gitu ya. Jadi semua, Pakai big bracket, Otomatis lah. Kalau mobil udah kayak gini semua, Setupnya udah enak, Suspensinya udah enak. Pasti pengen pakai harian, Di jalan tol, Dia pengen bus, bus, bus. 110 atas. Harus safety-nya di matengin lagi guys. Biar gak khawatir. Kalau kita lagi mau nyelip, Atau kita lagi mau apa nih. Safety lah. Safety first. Oke, Sama Pioneer. Tadi aku udah test drive, Dan, Wah, Rasanya enak banget. Oke, Jadi intinya, Itu aja. Dan, Pioneer Jeep merupakan dealer internasional, Dari Bahadisan. Jangan lupa ya. Cari ya. Harganya pasti lebih murah. Aku bisa jamin, Barangnya 100% original. Dan, Banyak banget stok yang kita punya. Mulai dari LP9, LP6, LP4, Bahadisan Squadron Sports, Squadron yang Pro, Terus yang XL, Linkable, 8, 50 inch juga ada. On X6 Plus juga ada. Rocklight, Kalau kalian mau cari, Juga ada. RTL juga kita ada. Yang real TLM belakang tuh. Real TLL itu juga ada. Oke, Dan, Kapan lagi nih? Kita akan nge-review mobil 4x4 yang lainnya guys. Ayo dong, Datang Peony Jeep, Konsultasi dulu aja. Karena, Kita bukan Peony Jeep yang khusus mobil Jeep doang. Tapi, Kita main juga 4x4. Yaudah, Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih nih, Udah nonton video kita dari awal sampai akhir. Jangan lupa cek juga, Tokopedia kita, BliBli, Bukalapak, Shopee, Udah official store semua. Dan, Datang dong ke sini, Ke Ruko Cempaka Mas, Bloka nomor 32. Dan, Yaudah, Sampai jumpa di video berikutnya. Ada aku Alvin, Lutpan, Dan juga satu yang bertugas, Buat bikin video ini. Dadah! Tual happiness needs to be? TualCom, Dan juga sama dari lah, Dan juga sat, Dan juga aset,